Anak-anak sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tema 6 Merawat Hewan dan Tumbuhan Subtema 3 Tumbuhan di sekitarku Dengan materi aturan saat bermain di sekolah Mari saksikan videonya Lani dan teman-teman sedang bermain di halaman sekolah Mereka bermain lompat tali sesuai irama Ada aturan yang berlaku saat bermain Mereka boleh mulai melompat setelah ada aba-aba dari teman Apakah ada aturan lainnya? Dalam bermain lompat tali Tidak hanya permainan lompat tali yang memiliki aturan Permainan lainnya juga ada aturannya Nah ini ada beberapa contoh Aturan ketika bermain bersama teman di sekolah Yang pertama Bermain tanpa membeda-bedakan teman Kita harus bermain dengan siapapun Tanpa memandang perbedaan agama Perbedaan jenis kelamin Atau perbedaan suku Yang kedua Ketika bermain secara berkelompok Kita harus bermain sesuai pembagian tugas Dan yang terakhir Saat bermain Kita harus selalu jujur dan bersikap sportif Selain tiga aturan tersebut Dapatkah kamu menyebutkan aturan lainnya? Bermain dengan mematuhi aturan Membuat permainan menjadi seru Teman-teman juga merasa nyaman Jika kita mematuhi aturan bermain Selain aturan bermain Kita juga harus mematuhi aturan Saat jam istirahat di sekolah Biasanya ketika bel istirahat berbunyi Anak-anak beramai-ramai keluar kelas Ada yang memakan bekal makanan Ada yang jajan di kantin Ada yang membaca buku di perpustakaan Ada pula yang bermain di lapangan Kita boleh melakukan kegiatan tersebut Saat jam istirahat Saat jam istirahat di sekolah Kita juga harus mematuhi aturan Aturan saat jam istirahat di sekolah Contohnya Tidak jajan di luar sekolah Tidak main di luar sekolah Kembali ke kelas Segera setelah bel masuk berbunyi Tidak membuang sampah sembarangan Tidak membuang sampah sembarangan saat jajan di kantin Cuci tangan sebelum dan sesudah makan Dan bermain dengan tertib Setelah bel masuk berbunyi Kita harus segera masuk ke kelas Kita tidak boleh berada di luar kelas Kita harus bersiap untuk belajar kembali Semua aturan di sekolah Dibuat untuk melatih kita disiplin Dengan mematuhi semua aturan Maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik Mematuhi aturan juga sangat penting Untuk keselamatanmu Dan orang-orang di sekitarmu Di depan kelas Lani Terdapat pot-pot tanaman bunga Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut Setiap hari tanaman disiram Siswa yang bertugas piket Harus menyiram tanaman tersebut Jika tidak disiram Tanaman akan layu Siswa harus menjaga Agar tanaman tidak rusak Ketika bermain Siswa harus berhati-hati Agar pot bunga tidak pecah Misalnya Tidak bermain bola Di sekitar pot-pot bunga Hal itu Untuk menjaga Agar bola tidak mengenai pot bunga Lani dan teman-temannya Memiliki semangat kerjasama yang tinggi Mereka bekerjasama Merawat tanaman di sekitar sekolah Setiap siswa Mempunyai tugas Menyiram tanaman secara bergiliran Jika ada siswa yang membutuhkan bantuan Siswa yang lain membantu Apakah kamu juga selalu bekerjasama Dan saling membantu Dengan teman sekelasmu Setelah merawat tanaman Dengan teman-teman Lani menghampiri Udin Lani mengingatkan Udin Bahwa besok Adalah tugas mereka Untuk piket kelas Sekarang Yuk kita baca sama-sama Percakapan antara Lani dan Udin Udin Besok jangan lupa datang pagi ya Besok ada apalan Besok kan giliran kita Tugas piket kelas Oh iya Aku lupa Iya Kita bagi tugas ya Iya Apa yang harusku bantu Besok Tolong sirami bunga di depan kelas ya Din Aku akan membersihkan kelas Bersama Dayu Oke deh Sampai jumpa besok Sampai jumpa Lani dan teman-teman Terbiasa bekerjasama Selain bekerjasama Dalam merawat tanaman di sekolah Mereka juga bekerjasama Saat belajar Misalnya Ketika mengerjakan tugas Diskusi kelompok Kali ini Mereka membuat poster bersama-sama Mereka membuat poster Tentang pengukuran berat Yuk kita lihat Seperti apa sih posternya Sambil mengingat kembali Tentang materi pengukuran berat Mereka membuat ringkasan Tentang satuan berat baku Yang biasa digunakan sehari-hari Ada tiga Yaitu kilogram Hektogram Dan gram Kemudian Mereka membuat gambar Alat ukur baku Berat benda dapat diukur Menggunakan alat ukur baku Yaitu timbangan Ada beberapa jenis timbangan Yang biasa digunakan Dalam kehidupan sehari-hari Seperti timbangan kue Timbangan pasar Timbangan duduk Timbangan berat badan Dan timbangan digital Mereka juga menuliskan Hubungan antar satuan berat Satu kilogram itu Sama dengan sepuluh hektogram Satu kilogram Juga sama dengan seribu gram Dan Satu hektogram Sama dengan seratus gram Lani dan teman-teman Juga menulis Sebuah soal Yang berkaitan dengan pengukuran berat Seperti ini soalnya Ibu menggendong adik Yang beratnya 6 kilogram Ibu juga membawa tas Yang beratnya 200 gram Berapa gram berat bawaan ibu? Cara menyelesaikannya Kita harus menyamakan terlebih dahulu Satuan beratnya Satuan berat yang diminta Adalah gram Berarti Satuan kilogram Harus kita ubah menjadi gram Karena satu kilogram Sama dengan seribu gram Maka Enam kilogram Sama dengan enam ribu gram Berarti berat adik Adalah enam ribu gram Ditambah beratas ibu Dua ratus gram Hasilnya adalah Enam ribu dua ratus gram Selesai sudah Poster yang dibuat Lani dan teman-teman Seperti ini hasilnya Besok Mereka siap mengumpulkan tugas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!